Intro Ada anak bertanya pada bapaknya Buat apa berlapar-lapar puasa Ada anak bertanya pada bapaknya Mengeluh, menggerutu sampai lemas Mengajarkan anak untuk berpuasa Memang bukan perkara mudah Biar buah hati semangat puasa Yuk ikutin tip satu ini Saya ngajak main anak-anak Entah itu beca buku Atau gak main game Atau main monopoli Biasanya mereka akan lebih Biasanya mereka lupa Sama lapar mereka Jadinya lebih senang main Ya intinya Buat mereka lupa akan lapar Dengan hal-hal yang menyenangkan Kaka, gimana apa kak? Biar sepeda Biar sepeda seru gak? Seru Yaudah, terusin lagi ya mainnya ya Nah, momen saya jadi dengan anak-anak bermain sepeda Ataupun bermainan-permainan yang lain Maka itu akan lumayan mengurangi rasa lapar mereka Sehingga mereka tetap dapat berpuasa hingga maghrib tiba Saat anak sukses berpuasa hingga maghrib Kita perlu memberikan pujian serta reward Atas pencapaian anak dalam berpuasa Dengan mengajarkan anak puasa sejak dini Mereka akan terbiasa menjalankan ibadah puasa Itu dia Nana Ya salah satu informasi mengenai Bagaimana sih sebenarnya kita mendidik anak-anak Untuk bisa berpuasa juga ya Betul sekali Kita langsung ngobrol-ngobrol aja Yuk pemirsa disini sudah ada Sejumlah narasumber kita Dari kecil sampai yang besar gitu ya Ada disini Halo Balkis Halo Halo disini ada Balkis Ada mamanya Balkis juga Ada umu Balkis Umu Balkis Ada Dafa Ada Dafa juga Dan juga ada Bunda Asli Ivo Apa-apa kita akan Baik ya semuanya Bagaimana Dafa sama Balkis Puasanya lancar gak? Dafa hari ini puasa? Puasanya full Tapi Dafa Ini hari ke-5 Hari ke-6 udah ada yang Ini bolong-bolong Oke aku kasih mic ya Nanti Dafa boleh pegang micnya ya Oke Oh Balkis belum apa Aku udah sebut gini Takut ditanya ya Tapi hari ini puasa ya Balkis ya? Puasa kita Puasa lah Alhamdulillah puasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke tapi mungkin Kita mau tanya nih langsung aja Langsung langsung kita tanya Tanya sama umu Balkis aja ya Gimana ini cara Dafa sama Balkis Supaya mereka bisa menjalankan Puasa ini Ya mungkin kalau tadi kita lihat Liputan mungkin ada cara-caranya Nah Tapi kalau umu Balkis sendiri Ada cara tersendiri gak nih? Jadi anak-anak memang Saya perkenalkan puasa itu Sejak Sedini mungkin Dari umur berapa? Mereka berdua Saya perkenalkan puasa Sejak usia 3 tahun 3 tahun kan Belum ngerti apa-apa Betul Tapi 3 tahun Oh jangan sejumlu Justru 3 tahun itu Lagi pintar-pintarnya Lagi Mereka memang sudah mulai Sebenarnya dari 2 tahun Waktu 2 tahun Kita sudah kenalkan Kakak puasa Tante puasa Kemudian Bunda Ma'ayah puasa Kemudian nanti Kalau makan Jangan di depan orang yang berpuasa Kalau umur 2 tahun Saat mereka sudah mengerti Kalimat Yang lebih panjang Itu mereka Cuma kita perkenalkan Ada loh Salah satu ibadah Yang namanya puasa Tapi mereka belum mulai berpuasa Pada saat mereka Umur 2 tahun Waktu 3 tahun itu Memperkenalkannya Dengan cara seperti itu Jadi soundingnya tuh jauh hari Misalkan satu bulan sebelum puasa Sebenarnya mau puasa loh Mau ikutnya kali ini Kan sebenarnya udah Udah pernah Jadi kita kondisikan Memang Kita kondisikan Jadi udah jarangnya Udah lumayan Agak jauh sedikit Sebelum bulan Ramadan Sebelum bulan Ramadan Kita kondisikan Pada saat Pada saat memperkenalkan Biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka Itu nanti gak makan ya Aku aku gak makan Betul Jadi memang Mereka tuh nanti Nanya puasa itu apa Bunda Nah kita jelaskan Mbak Puasa itu Pertama-tama Dede itu nanti makan Hanya boleh pada Waktunya Waktu yang diperbolehkan Jadi Allah Kalau untuk orang dewasa Untuk orang yang sudah kuat Nanti itu Apa namanya Diperbolehkannya Makannya itu Setelah Subuh Eh setelah Maghrib Dan malamnya Sampai Tahur tiba Setelah itu mereka Menahan puasa Jadi mau coba Enggak berlatih Jadi pada waktu Umur tiga tahun Kita jelaskan bahwa itu Mereka Sebenarnya berlatih Puasa Tapi enggak serangsung Full seharian ya Berarti gimana nih Cara step-stepnya Kalau untuk mereka Waktu usia tiga tahun Itu ikut sahur Untuk merasakan feel-nya Bangun tengah malam Rasa ngantuk-ngantuknya Sahur itu gimana Itu untuk dapetin feel Ramadan-nya Ikut ke masjid subuh Bersama Kemudian Apa namanya Mereka berpuasa Tapi jam sembilan Boleh buka Oh jam sembilan boleh buka Kita dulu mau tanya juga Sama Bunda Haji Bun Kalau misalnya Melihat anak-anak Untuk usia dini Sebetulnya kan Memang katanya Kalau anak-anak Diperbolehkan Untuk tidak berpuasa Tetapi kalau misalnya Kita ajarkan Sedari dini Kita didik sedari dini Itu sebenarnya Efek positifnya Apa sih Bun Yang kerasa Bahkan kata Rasulullah Sabda Nabi Berbuat baiklah Kepada anak-anak Sebelum mereka ada Jadi pendidik anak-anak Ini jauh sebelum mereka ada Jadi ketika kita Mencari jodoh Itu pendidikan anak Dimulai Jadi kalau kita ingin Melihat anak-anak Laki-laki kita seperti apa Lihat bagaimana ayahnya Kalau kita ingin Anak perempuan kita Saleha Melihat kita ibunya Setelah itu Karena anak-anak ini Umur 3 tahun 2 sampai 8 tahun itu Mereka sesungguhnya Ada pada usia keemasan Golden age Jadi mereka sangat cerdas Karena 80% Perkembangan uktaka Tengah berkembangan Dengan sempurna Nah yang dikalaukan umur Itu sudah benar banget Bahwa kita memperkenalkan Karena kita ini kan Orang tuanya Menjadi contoh yang terbaik Anak-anak ini kan Lahir dalam keadaan cerdas ya Tapi jangan lupa Mereka tidak dalam keadaan saleh Tidak dalam keadaan saleha Jadi anak yang saleh itu Datang dari orang tua yang saleh dan saleha Jadi umur sudah Sudah mencontohkan Bunda puasa Ayah puasa Nanti kalau puasa disayang sama Allah Jadi diperkenalkan dulu Siapa yang Merintahkan mereka puasa Terus dapat apa aja sih Kalau orang puasa itu Kalau disayang sama Allah Jadi pertama itu Memperkenalkan Siapa penciptanya Jadi tauhidnya harus kuat Supaya nanti puasanya itu Mereka Begitu banyak Begitu banyak kebaikan Manfaat dan hikmah Yang mereka akan dapat Nah itu kalau berbicara Mengenai puasa Bagi anak-anak Tapi biasanya ini Anak-anak paling suka Kalau misalnya mereka dikasih reward Ada hal-hal yang mungkin Menjadi motivasi bagi mereka Tapi itu gak apa ya Gak masalah ya Kita aja Kalau janjikan juga Pahala berlipat-lipat Kalau kali kita Amal-amal wajib Dilipat gandakan Amal-amal sunnah Diberikan pahala wajib Jadi kan kita Sangat semangat Beribadah Kita aja yang udah Ibu-ibu begini Senang diberikan reward Apalagi anak-anak Ya tapi Ada cara Atau mungkin kasih reward Gak sih buat mereka Alhamdulillah Iya Anak-anak Saya kasih reward Tapi rewardnya itu Bukan artinya Kamu puasa Nanti kamu dapat mainan Gak gitu Gimana rewardnya Kita framing Anak-anak Dalam konteks Kamu puasa Bunda aja Jadi sayang Sama kamu Sampai bunda Sama ayah ikhlas Kasih mainan Apalagi sama Allah Pasti Allah kan Kasih pahalanya Itu tuh jauh lebih besar Dari mainan Yang bunda kasih Jadi tetep kita framing Mereka kita arahkan Bahwa berpuasa Karena Allah This is only like side effect Yang kecil banget Compare with Pahala yang Allah kasih Kayak gitu Dan kalau mereka Sudah kenal Siapa penciptanya Sudah kenal Allah Mereka akan Tumbuh rasa sayang Kalau sudah kenal Dan kalau Bundanya aja Sudah segitu sayangnya Bagaimana Allah Oke Baik Nanti kita lanjut lagi Aku nanti pengen Pengen nanya Sebenarnya bagaimana Cara memperkenalkan Sang pencipta Kepada anak Yang masuk di akal mereka Ya pun ya Nanti ya Habis iklan ini Pemirsa kita akan Ngobrol-ngobrol lagi Tetap di Intermezzo Terus biasa ramadhan Banyak info Gak bikin kepo Serahkanlah hidup Dan matimu Serahkan pada Allah Semata Serahkan duka gembira Agar damai Senantiasa Hatimu Serahkanlah hidup Dan matimu Terima kasih